Intro Halo pembaja poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa rangkaian informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Trias Gabrimita inilah headline news harian poskota edisi Sabtu 16 Oktober 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Pemprov DKI Jakarta menghabiskan anggaran dana hingga 400 miliar rupiah Dalam perhelatan PON Papua 2021 yang resmi usai pada Jumat kemarin Kontingen DKI Jakarta menentaskan gelaran PON Papua 2021 dengan berada di posisi kedua Atau juga runner-up kelas semen akhir dengan perolehan 110 medali emas, 91 perak, dan 100 perunggu Uniknya DKI Jakarta menggapai posisi runner-up pada hari terakhir pelaksanaan PON Papua Kamis kemarin Capaian yang diraih kontingen DKI Jakarta meningkat dibanding sebelumnya yang hanya mampu finis di peringkat ketiga kelas semen akhir Sementara itu pemirsa menanggapi besarnya dana yang dikucurkan Pemprov DKI untuk PON Papua kali ini Masyarakat meminta pemerintah agar transparan terkait penggunaan dana tersebut Masyarakat menganggap bahwa transparansi dana itu sangat penting Terlebih kondisi ekonomi saat ini masih sangat terpukul akibat pandemi COVID-19 Meralih ke berita selanjutnya Sebuah keren proyek pembangunan di Depok robo hingga menimpa sejumlah rumah Akibatnya pelajar SMP terhimpit reruntuhan bangunan Evakuasi pelajar SMP yang terjepit reruntuhan berlangsung dramatis Selama setidaknya 5 jam, petugas Damkar Depok berusaha menyelamatkan Yasmin 12 tahun pelajar SMP 2 Depok yang menjadi korban keren jatuh Di Jalan Mawaraya, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Damkar Wilmar menyebut lamanya proses evakuasi karena korban terhimpit beton Dengan posisi tertidur di sebuah kasur di ruang tamu Korban diketahui tengah belajar online saat peristiwa terjadi Berdasarkan pantauan pos kota di lokasi, Yasmin baru bisa dievakuasi pukul 2 siang Dimana begitu berhasil diselamatkan, ia langsung menangis histeris Dan segera dilarikan ke RS mitra keluarga Depok Menanggapi hal itu, dirut PDAM Tirta Asasta Muhammad Olik Mengaku akan bertanggung jawab secara penuh atas kejadian tersebut Pos kota punya kelanjutan kisah upaya guru honorer dalam menyiasati kebutuhan hidup Kali ini ada Dede yang mencoba untuk berjualan online demi menambah penghasilan Dede Fatima, seorang guru honorer di SMKN Raja Pola Tasik Malaya Jawa Barat Harus nyambi menjadi guru les sekaligus belajar online karena tidak bisa hanya mengandalkan dari gaji Sejak tahun 2007, Dede sudah menjadi guru honorer di salah satu MTS Dimana saat itu ia masih menjalani kuliah S1 Saat menjadi guru honorer di MTS tersebut, Dede mengaku mendapat penghasilan sangat kecil Yakni Rp12.000 untuk satu mata pelajaran yang diajar selama kurang lebih satu jam Sadar penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Dede mencari penghasilan tambahan Yakni selain menjadi guru les dan belajar online, ia juga nyambi berjualan online Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota Edisi Sabtu 16 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menurut kliennya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Saya Triasa Berimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan ya Wassalamualaikum